TANAMAN 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 GLOW IN THE DARK Guys, perhatiin deh tanaman ini. Unik banget ya. Nah, seorang desainer asal banda dan Rosegard menciptakan pohon bercahaya yang terinspirasi dari bioluminescent dari ubur-ubur dan kunang-kunang di laut. Ia bekerja sama dengan para ilmuwan di Stek University of New York dan sebuah perusahaan bernama BioGlow. Rosegard tertarik pada bagaimana makhluk seperti ubur-ubur dan kunang-kunang bisa menghasilkan cahaya sendiri, guys. Ia ingin menciptakan sumber cahaya tanpa listrik sehingga bisa menghemat energi. Akhirnya, ia bekerja sama dengan Dr. Alexander Krzyzewski yang telah menciptakan rekayasa genetik tanaman menyala dalam gelap dan telah dipasarkan. Dr. Alexander membuatnya dengan cara mengombinasikan gen dan bakteri bercahaya dengan klorofil tanaman dalam pot untuk menciptakan star-like avatar yang bisa memancarkan cahaya mirip seperti yang dihasilkan kunang-kunang. Star-like avatar merupakan deskripsi terbaik untuk menggambarkan kekuatan cahayanya yang sama dengan cahaya bintang. Selain itu, proyek Rosegard yang bernama Glowing Nature juga akan membuat pohon bercahaya tanpa modifikasi genetik, melainkan menggunakan lapisan Biological Paint untuk membuat pohon bercahaya pada malam hari. Jamur Luminescent Jamur Luminescent ditemukan pertama kali di kawasan Vila de Natividad, Brazil. Jamur yang satu ini memiliki bioluminescence atau kemampuan organisme yang bisa menghasilkan cahaya sendiri seperti halnya yang terjadi pada ubur-ubur atau kunang-kunang. Para peneliti yang melakukan penelitian pada jamur unik ini percaya bahwa cahaya yang dihasilkan dari jamur tersebut menggunakan metode atau cara yang sama seperti kunang-kunang, yaitu melalui campuran kimia dari dua senyawa luciferin atau luciferase. Luciferase merupakan enzim yang membantu interaksi antar luciferin, air, dan oksigen sehingga akan menghasilkan senyawa baru yang mampu memancarkan cahaya. Bioluminescence yang dilakukan oleh jamur ini merupakan sebuah strategi jamur untuk menarik serangga hingga mampu menyebarkan sporanya agar bisa berkembang biak. Tanaman Bisa Mengeluarkan Cahaya Dan Suara Sebuah rumah kaca di tengah-tengah Tokyo memiliki keunikan tersendiri dibanding tempat lainnya nih guys. Pasalnya, tanaman di dalam rumah kaca ini bisa menghasilkan suara dan cahaya yang menarik. Instalasi Digital Vegetables ini memungkinkan pengunjung untuk menyaksikan tanaman yang hidup dengan cara yang baru. Proyek rumah kaca ini adalah bagian dari acara Desain Touch 2017 yang sesuai dengan nama acaranya. Rumah kaca ini mengajak pengunjung untuk masuk melihat jenis tanaman yang menghasilkan suara jika disentuh. Sehingga mereka serasa menyaksikan tanaman yang hidup dengan cara yang menarik. Misalnya guys, menyentuh tomat akan menghasilkan suara biola, kubis menghasilkan obor, dan wortel membuat suara trompet. Suara yang terdengar rumit ini dibuat untuk mencerminkan tanaman individu yang disentuh. Nah guys, dengan adanya bunyi dan suara ini, menciptakan hubungan emosional antara manusia dengan vegetasi. Wah, bener-bener unik-unik banget ya guys, tanaman yang udah kita lihat tadi. Gimana pendapat kamu? Comment dong! Dan jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax